Live streaming kali ini semuanya untuk subscribers dan untuk mahasiswa yang menonton live streaming ini pada live streaming ini nanti akan dibagikan akan dibagikan satu link google form dimana kamu semua bisa berlatih untuk menjawab semua soal yang akan kita bahas hari ini akan ada 10 sampai 20 soal structure tapi kita akan mulai dengan 10 soal total structure terlebih dahulu dan semuanya dalam live streaming ini bisa berlatih dan untuk para subscribers yang menonton rekaman live streaming ini kamu bisa melihat link soal total structure tersebut di description rekaman dari live streaming ini dan kamu bisa berlatih mengerjakan soal-soal itu dulu sebelum kamu menonton pembahasan dan jawabannya pada live streaming atau rekaman live streaming kali ini jadi untuk hari ini kita akan ada pembahasan total structure and written expression khusus untuk membahas adjective clause di live streaming sebelumnya kalau kamu semua belum atau melewatkan live streaming sebelumnya live streaming sebelumnya itu membahas tentang TOEFL structure and written expression juga di beberapa live streaming sebelumnya dan disana ada pembahasan tentang clauses saya ulangi kembali jadi disini kita bisa mengenal ada 3 independent clauses dan yang kita pelajari atau yang sedang kita bahas pada live streaming kali ini adalah tentang adjective clauses oke dan si adjective clauses ini itu adalah clause yang paling sering diujikan dalam case total dan fungsinya adalah untuk menggabungkan 2 kalimat 2 kalimat yang digabungkan ini ini dinamakan joint sentence joint sentence kenapa digabungkannya? karena memang ada beberapa kalimat itu kalau di bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat majemuk majemuk setara bertingkat kalimat kompleks dan lain sebagainya kalau disini disebutnya sebagai bisa dependent, independent clause compound, kompleks, sentence itu yang sudah kita pelajari di live streaming sebelumnya fungsi dari adjective clause ini adalah untuk memodifikasi kata benda yang disebut dengan noun dan biasanya setiap kalimat atau clause tersebut dimulai dengan adanya marker tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu contoh dari marker ini yang bisa kita lihat di contoh sebelah sini adalah penggunaan date kalau di bahasa Indonesia mungkin kita bisa asumsikannya sebagai yang kalau di bahasa Inggris disebutnya clause marker kalau disini disebut sebagai adjective clause marker nah ini dari kalimat yang pertama ini maaf, dari contoh yang pertama ini ada dua kalimat atau dua klauser satu dan dua lalu digabung akhirnya digabung menjadi joint sentence di kalimat ini dimana that I wanted ini sebagai adjective clause karena ada marker that yang berfungsi untuk menjelaskan subjek atau kata benda book jadi si kalimat ini si kalimat ini itu awal mulanya dari kalimat ini dua kalimat ini yang digabungkan seperti itu ya nah that menjelaskan book jadi kalau diterjemahkan buku yang aku inginkan telah dibeli ya check out seperti Sophie adjective clause markers lainnya itu disebut sebagai relative pronoun seperti who, that, which atau relative adverb sebagai when atau where oke jadi ini ini adalah markernya adjective clause markernya nandanya jadi setiap kali kita menemukan who, that, which, when, atau where berarti itu adalah tanda bahwa ini adalah klausa yang dinamakan adjective clause ya terima kasih banyak Pak Iman Firman Shah ya oke alhamdulillah Pak Iman ya tadi ada a bit of technical issue but thank you for joining the light frame Pak Iman ini dosen di UPI juga sedang menonton light streaming kali ini oke kita lanjutkan pembahasannya semuanya oke jadi contoh saudaranya seperti itu ya jadi ada clause marker ini penandanya si clause marker ini nanti akan membentuk suatu clause seperti ini that I wanted nah clause marker itu ada beberapa seperti who, whom, whose, which, that, where, dan when dan untuk kamu semua bisa lihat saja rekaman day live streaming ini untuk tahu fungsi dari clause marker ini apa saja tapi pada dasarnya tapi pada dasarnya clause marker itu terdiri dari beberapa kata berikut ya adjective clause marker itu terdiri dari beberapa kata berikut salah satu contohnya penggunaan who dan whom penggunaan who dan whom itu biasanya suka terbalik ya atau memang suka bingung penggunaannya seperti apa nah intinya who itu untuk subjek, whom itu untuk objek jadi kalau sudah ada subjek dan objek berarti who dan whom itu menjelaskan subjek who itu menjelaskan subjek, whom itu menjelaskan objek jadi contohnya a neurologist is a doctor who specialize in the nervous system kenapa pakai who, karena menjelaskan subjek, begitu sedangkan kalau kalimat, contoh kalimat yang lainnya this is the patient whom the doctor treated, kenapa pakai whom, karena menjelaskan patientnya sebagai objek, begitu dan native speaker sendiri, bule sendiri itu sering kebalik antara penggunaan who dan whom sebenarnya because they don't learn about grammar karena mereka nggak belajar tentang struktur kalimat jadi intinya bebas aja kalau mereka kadang-kadang seringkali tata bahasanya tidak terlalu bagus jadi penggunaan who dan whom seperti itu ya contohnya kalau yang lainnya untuk who itu posesif atau kepemilikan contohnya untuk kalimat ini who, house, iron, food ya itu untuk kepemilikan which itu untuk subjek, objek, that itu untuk subjek, objek, people and things kalau that itu untuk orang atau benda tapi kalau which itu untuk things ya, benda saja kalau where itu adverb, keterangan tempat, kalau when itu keterangan waktu nanti bisa ditonton saja rekaman dari live streaming ini untuk bisa dilihat lagi kira-kira fungsi dari adjective clause markers ini apa saja seperti itu jadi kalau sekarang, itu ada beberapa contoh kalimat yang salah contohnya, contoh kalimat yang salah dalam test of law yang kemungkinan muncul dalam pilihan jawabannya seperti ini contohnya the painting that Miss Wallace bought is it was very expensive this is a topic that it interests me seperti itu nah ini salah, kenapa salah? salahnya kenapa coba? kalau ada yang tahu kesalahannya dimana? bisa tulis di kolom komentarnya di sini kesalahannya adalah dia sudah pakai that that itu marker tadi ya that juga marker tadi that, alright that ini menjelaskan subjeknya the painting that ini menjelaskan objeknya the topic tapi ketika maju ke sini that Miss Wallace bought lukisan yang Miss Wallace beli itu sangat mahal kalau terimakan roughly itu seperti itu ya right? ok hold on i will work on my audio first ok jadi itu salah satu contoh kesalahannya dia sudah memakai that tapi setelahnya ada it lagi jadi ada kata benda pengganti lagi ada noun lagi seperti itu dan itu itu salah satu contoh kesalahan yang ada pada yang ada pada test of all ya right so let's try to change this audio right kenapa harus muncul it lagi ini kan subjek lagi gitu kan padahal kalau sudah ada penggunaan that ya itu kan menandakan bahwa ini sudah joint sentence ya joint sentence karena sudah joint sentence tidak perlu ini lagi karena si subjeknya itu kan ini sebenarnya dia tuh nyambung kesini the painting was very expensive gitu dan yang ini pun ini pun nyambung kesini this is a topic that interests me gitu kan jadi tidak perlu ada it lagi sebagai subjek kalimat right karena kalau saya tandai kalau saya tandai ini tuh ini independent clause nya kalau kamu mau tahu apa itu independent dan dependent clause nya bisa cek saja live streaming sebelumnya ini independent clause nya atau main clause nya ya dan yang memakai that ini adalah dependent clause nya atau adjective clause nya jadi kalau sudah joint sentence seperti ini si it ini salah ya dan itu akan muncul nanti dalam soal toko ya jadi kita lanjutkan contoh yang lainnya ketika marker switch that dan whom digunakan sebagai objek pada adjective clause maka marker nya bisa dihilangkan dapat dihilangkan sebagai contoh sebagai contoh the painting Miss Wallace bought is very expensive the painting Miss Wallace bought is very expensive it's very expensive dan which nya sebenarnya ada disini ada disini nah dari keterangannya ini dapat dihilangkan kalau si which that dan whom nya dipakai sebagai objek pada adjective relative clause adjektif clause markers seperti which dan whom juga bisa digunakan sebagai objek of preposition contohnya ini ada dua kalimatnya seperti biasa kalimat pertama atau clause yang pertama kalimat kedua atau clause kedua dua-duanya independent clauses kita mau yang satu dependent kita mau gabungkan nih mau gabungkan menjadi tadi that is the topic on which on which I will write dan ini penggunaan which dan whom sebagai objek of preposition seperti itu baik baik nah 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 di contoh yang selanjutnya si adjective clause marker ini pada joint sentence nya itu menggantikan it yang merupakan objek dari kata kerja kita coba middle ya the painting was very expensive ya oke itu clause yang pertama independent clause Miss Wallace both it itu clause yang kedua independent clause juga kita mau gabungkan dua kalimat itu dengan memakai which yang memakai which the painting which Miss Wallace bought was very expensive nah katanya untuk menggantikan it 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 nya itu kan ke painting nya ya jadi which itu menggantikan ini atau menjelaskan the painting seperti itu jadi kalau di kalimat ini penggunaan which ini itu sebenarnya mengacu ke it right contoh selanjutnya adjective clause marker pada joint sentence menggantikan it dari subjek kalimat kedua this is a topic it interest me jadi it nya itu ke topic langsung aja digantikan oleh that this is a topic that interest me seperti itu oke jadi kalau di test of form nanti struktur-struktur kalimat seperti ini akan muncul baik di sentence completion atau melengkapi kalimat rumpang dan error recognition atau mengetahui kesalahan pada suatu kalimat seperti itu ya dan kita akan kamu sendiri akan apa menemui banyak sekali clauses yang joint udah kayak nakjak soalnya jadi klausa yang digabungkan atau joint sentences seperti itu akan seringkali muncul dalam dalam test of form dan sebenarnya mengetahui subject word dengan melihat clauses itu adalah dasar dari semua analisa cara mengerjakan atau menghadapi soal-soal struktur and written expression pada test of form jadi kalau sudah bisa memahami clause itu apa ya cara membacanya seperti apa itu akan ke soal-soal yang lainnya dalam test of form itu relatif atau lebih bisa dihadapi atau dikerjakan jadi pastikan Anda tahu in depth related to materials related to the dependent or independent clause or clauses dan ada pola clauses seperti ini juga ada quantity worth tambah of tambah relative clauses berjalan contohnya he met with two advisers he had known both of them for years langsung aja digabungkan he met with two advisers both nya mengacu ke ini quantity tambah of both of whom lalu lalu kalimatnya tadi he had known for years jadi he had known for years mengacu ke kalimat ini he met two advisers nya kesini the both of whom ini mengacu ke two advisers tadi dia menjelaskan both of whom ini menjelaskan two advisers ini jadi ada pola yang seperti ini sebenarnya jadi menggunakan quantity atau quantifier quantity quantity word seperti both dan di soal selanjutnya itu di contoh selanjutnya itu menggunakan most of which dan itu juga sama hasil dari joint sentence joint sentence dari kalimat ini i read a number of articles most of them were very useful jadi digabung menjadi i read a number of articles jadi mostnya tambahkan of tambahkan which ya ada relative close which most of which were very useful seperti itu ya dan semua penjelasan ini itu akan bisa dipahami kalau kita langsung memang dengan membahas soalnya dari pembahasan pembahasan soalnya kita bisa coba ketahui coba kita bedak agar lebih apa ya experience nya agar lebih autentik ya karena kalau menyimak penjelasan itu hanya tahap pertama untuk bisa memahami dengan menyeluruh cara menjelaskan soal-soal popol khususnya bagian structure and return expression seperti itu dan penjelasan-penjelasan ini ini bisa kamu temukan di audio di video-video yang telah di upload di youtube channel yang pernah di atau rekaman-rekaman live streaming dimana di rekaman live streaming itu kamu juga bisa menemukan banyak latihan-latihan soal yang bisa di klik saja di deskripsi video-video tersebut dengan klik tautan google phone seperti itu baik nah ini ada contoh soalnya oke untuk semua mahasiswa kalian bisa coba tulis saja di comment section kira-kira jawaban soal ini apa cable cars are moved by cables bla 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 underground and are powered by a stationary engine seperti itu ya dan akan muncul anak saya di background kira-kira jawabannya apa bisa langsung saja tulis di kolom komentar semuanya kalau komentar bisa langsung di tulis kira-kira jawabannya ya cable cara menganalisis ini seperti ini cable cars oke ini subjek parmu oke ini berarti ini sudah satu klausa ya satu klausa oke thank you user today alright ada yang hilang nih ada yang hilang kita sudah tahu ini klausa yang pertama and are powered ini subjek emaf ini verb nah berarti ada ada subjek yang hilang subjek verb yang hilang subjek verb yang hilang subjek verb yang hilang subjek verb tadi yang hilang tadi itu milik dimiliki oleh adjective clause yang tadi sudah kita bahas right nah kalau kita lihat dari ciri-cirinya oke betul bagus semuanya betul bagus Yasmin, Naila, Rizka Rizka kalau pakai feeling pakai D ya lumayan kalau kita mengerjakan soal struktur itu memang kebanyakan pakai feeling sih right tapi feeling itu adalah hasil dari pembelajaran sebenarnya kalau kita sudah tahu nih kali ini yang hilangnya subjek verb tapi subjek verbnya adalah subjek verb dependent clause kenapa dependent clause tahunya dari mana ya karena yang independent clause sudah ditemukan disini ini independent clause nah dependent clause itu salah satunya adalah adjective clause yang sedang kita pelajari sekarang seperti itu ya dan jawabannya D that run right ciri-cirinya sama ini ada adjective clause marker ya atau ada marker ya lalu ada run right right jadi ini ada penjelasannya A itu salah karena D nya itu belum bisa digunakan untuk menggabungkan dua clause ya yang tidak tidak ada marker untuk menggabungkan dua clause untuk pilihan A untuk pilihan B salah karena D nya tidak diperlukan ya karena D nya tidak diperlukan that disini itu adalah subjeknya sendiri sebenarnya kan tadi saya sudah jelaskan kalau yang hilang itu subjek verb ya dan that disini seperti yang sudah kita bahas tadi that nya itu menjadi subjeknya subjek run nya itu verb gitu dan ini adalah adjective clause seperti itu ya oke kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya oke semuanya betul ya Padli, Konita, Rafi, Zafira, Sila, Wahyu, Para, Titi, Angga, Titi, Siti Siti kok gak muncul pertama lagi tadi biasanya kan paling tercet di kolom komentar Iska memakai feeling menjawabnya tapi betul Wita, Sakina, Yasmin, Bagus, Naila, Nadja, Kakra, Para, Ludi, Juru oke, great great job everyone sampel item selanjutnya kira-kira menurut kamu semua guys jawabannya apa nih kalau untuk sampel item yang ini the melting point is the temperature seperti biasa analisanya subject verb dulu lalu lalu yang hilangnya itu apanya subjectnya verbnya atau markernya gitu kan pilihannya tiga yang hilang itu subjectnya verbnya atau markernya oke kira-kira jawabannya apa bisa langsung tulis di kolom komenternya the melting point is the temperature jawabannya B at which seperti yang tadi penjelasan sebelumnya ada penggunaan at dengan adanya relative pronoun which seperti itu the correct answer is B yang A itu salah karena prepositionnya dibutuhkan sebelum adjective clause ya ada preposisi dulu karena ini bentuk clausenya prepositional clause jadi jawabannya yang betul adalah big seperti itu oke great oke Mada Dewi, Yasmin, Safina kalau yang selanjutnya ini kira-kira apa nih there are six types of flamingos yeah long neck have long legs long necks and bigs that curve sharply downward kira-kira jawabannya kembali lagi penjelasan sebelumnya analisisnya sama subject verb sp ini dependent clause ini independent clause nah disini sudah muncul lagi subject verb lagi subject verb berarti yang hilangnya itu hanya marker-nya saja nah marker-nya itu apakah hanya perlu marker saja atau perlu preposition baik untuk selanjutnya jawabannya C of which all of which there are six types of flamingos all of which have long legs long necks and bigs blablabla oke jadi secara mudahnya sih secara mudahnya kalau pembahasannya tentang subject clause kalau muncul all itu seringkali ya seringkali munculnya ada off terlebih dahulu jadi munculnya off baru muncul relative clause of dan which seperti itu oke untuk nomor satu ini alright seperti biasa analisisnya adalah subject verb terlebih dahulu agar kita tahu ini clause apa sih gitu kan karena clause atau clause itu kan minimal ada subject ada verb ya nah subject verb ini kita bisa ketemu disini ada subjectnya ini most fault song itu subject ini are nya adalah verbs right lalu kelihat kalimat setelahnya disini yang kosongnya ini sama kita cari dulu subject verb dulu verbnya udah ketemu ini nih ini verbnya ada verb juga disini berarti berarti yang hilangnya adalah subjectnya dan seperti yang tadi sudah kita bahas marker itu bisa jadi subject right cuman perlu ingat lagi di penjelasan sebelumnya marker apa yang menjadi subject right nah kalau lihat penjelasan sebelumnya itu 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 bisa jadi subject berarti jawabannya itu oke untuk nomor 1 ini jawabannya adalah that alright the answer is that for number 1 gitu aja oke analisisnya subject verb subject verb mana yang hilangnya subject nya atau verbnya kita harus tahu subject verb itu karena kita perlu tahu klausanya dulu ada klausa apa sih di kalimat ini gitu kan oke lanjutkan ke soal nomor 2 nah ini mulai panjang-panjang seperti ini memang reaksi pertama kita kita akan bingung dulu ya karena ini panjang banget ya terus cara menganalisisnya bagaimana seperti itu sekali lagi kalau kita melihat kalimat lihat saja ini apakah ada subject verbnya tidak seperti itu oke google formnya saya tutup dulu ya nah hold on oke jadi alright so what is the subject what is the verb right for number 2 nomor 2 ini jawabannya c became ini verb right oke berarti yang hilang itu verbnya apakah memang yang hilang itu verbnya nah yang di awal-awal ini tidak selalu yang di awal-awal itu subject apalagi dia hanya kumpulan kata saja kumpulan katanya ini adalah adverb of time alright jadi sebenarnya dimulainya itu kalimatnya dari sini nah ini subjeknya oke lalu yang hilangnya apa sih ya udah kalau udah gak ada subject verbnya mana gitu kan disini disini gak ada verb the world's principle method of manufacturing flat sheets of glass itu phrase saja frasa saja kenapa jawabannya c karena dia hanya perlu subject verb aja kalimat ini ini hanya dimulai dari sini itu hanya satu clause satu clause makanya dia hanya punya subject verbnya hanya sepasang saja seperti itu makanya untuk nomor 2 ini jawabannya c Charlie ya became untuk nomor 3 right ada yang tahu mungkin jawaban untuk nomor 3 apa kira-kira bisa tulis di kolom komentar terutama untuk yang tadi yang apa yang jawab benarnya sampai 10 silahkan tulis di kolom komentar terus saya saya mau minta ini deh saya minta salah satu dari kalian untuk jawab jawaban nomor 3 ini apa kira-kira bisa meminta saya mau minta jangan agit ya saya minta devina coba devina kira-kira jawaban untuk nomor 3 ini apa kira-kira devina bisa tulis saja di kolom komentar untuk nomor 3 ini jawabannya apa oke disini kan yang digaris bawahi itu yang perlu kita perhatikan ya karena salah satunya ada yang salah kan seperti itu oke untuk nomor 3 ini dan kalau kita coba apa ingat-ingat lagi pembahasan sebelumnya right akan soalnya memang khusus membahas tentang adjective clause seperti itu oke sudah banyak nih yang jawab nih ada Yusuf ada Olpia Safira Selma Devina sama email Darius sama Angga majoritas jawab C ya dan betul jawabannya C memang oke Dolphins like vocal chords but they have a large oil filled organ called the melon which with they can produce which with they can produce a variety of sounds ya yang C yang salah kenapa ada yang tahu jawabannya bisa terus di kolom komentar kira-kira kenapa jawabannya C kenapa C itu salah seperti itu oke Angga mungkin bisa jelaskan Angga kenapa C disini jawabannya yang salah seakan ya sambil kita lanjutkan ke soal selanjutnya dulu oke untuk nomor empat ini ada anak saya pakai kerudung memang jadi kelihatan cantik oke untuk nomor empat ini subject verb itu lebih dahulu seperti biasa kita Yale in 1850 ini keterangan waktu ya lalu Yale University established udah ketemu nih Yale University subject established verb ini clause cuman ini main clause atau independent clause atau dependent clause kalau independent clause berarti kita perlu nyari yang dependent clause nya atau adjective clause dengan adanya marker seperti itu kan penandanya ada marker saja oke jadi untuk nomor empat ini ya udah kita pilih yang ada markernya itu kan sebenarnya antara D, C, D ya kalau ini kurang tepat karena fungsinya beda kalau kamu mau tonton penjelasannya bisa lihat di rekaman di awal-awal live streaming ini ada penjelasan tentang penggunaan dan markernya antara B dan D hampir sih enggak tapi kalau which that itu jadi double dong markernya jadi seharusnya bukan itu oke jadi kita balik ke penjelasan tadi ya untuk nomor empat ini sebenarnya yang hilang itu kan berarti satu clause saja satu dependent clause yang pasti sudah diwakili dengan markers ada where ada where cuma susunan kalimatnya yang betul yang mana seperti itu kan nah where engineers were educated itu B where were engineers educated oke nah yang ini yang D ini kurang tepat kenapa? karena dia cuma ada verbs saja hilang subjeknya sedangkan kalimat ini yang kosong ini ini perlu subjek verb atau perlu clause right so the answer for that is bravo right karena where disini ada where ada markersnya lalu ada engineers ada apa subjectnya lalu ada educated seperti itu oke hold on oke tunggu sebentar ya oke kita lanjut ke nomor 5 nomor 5 disini ada there are thousands of kinds of bacteria many of whom are beneficial right kalau disini jelas karena kita kan sedang membahas tentang adjective clause kemungkinan besar sih yang kita bisa lihat itu adalah tentang penggunaan marker atau adjective clause markernya oke jadi untuk nomor 5 ini thousands itu betul karena thousand menggunakan S itu bisa jadi plural form kecuali ada angka di belakangnya two thousand dollars baru itu bisa tidak memakai S ya sedangkan yang lainnya many juga betul beneficial betul jadi yang yang kurang tepat itu whom ya bukan whom karena whom itu untuk objek orang harusnya many of which seperti itu jadi itu jawaban untuk nomor 5 seperti itu ya oke kita langsung ke nomor 6 nomor 6 the ringling brothers were five brothers which built a small group of performers into the world's larger circus right A B C atau D right ini subject ini verb lalu ada brothers nah si which ini ini kan fungsi dari markers itu menjelaskan ya menjelaskan kata benda sebelumnya kalau disini which itu fungsinya untuk menjelaskan apa ya oke nah sedangkan kalau mau menjelaskan kata benda baik itu ringling ringling brothers atau five brothers harusnya kan bukan penggunaan markernya bukan which ya antara who atau whom oke yang paling tepat sih who ya kan dia kata kerjanya build membangun jadi mengacunya ke subjek subjek kalimatnya right who build a small group of performers so for number six the answer is alpha right and let's go to number seven most beans oke sekali lagi di di analisisnya subjek verb most bean ini pasti subjek karena ini kata benda verbnya disini sih ada yang hilang tapi kita gak belum tahu nih yang hilangnya apa gitu kan coba lihat dulu kalimat atau klausa atau frasa setelahnya disini ada R ini verb cuman dia milik verbnya dependent clause atau main clause right kalau bentuknya seperti ini biasanya sih biasanya subjek ini tuh memang bagian dari main clause nya nyambung kesini biasanya seperti itu ya berarti yang di yang hilang disini adalah yang hilang disini adalah adjective clause nya ya sudah karena adjective clause itu ciri-cirinya pakai marker dan di pilihan A, B, C, D ini yang ada atau yang menggunakan marker hanya that saja berarti jawabannya up seperti itu U untuk nomor 8 oke kita analisis dulu subjek verbnya apa in addition to being a naturalist ini phrase ya jadi ini bukan bagian dari kalimat utama atau anak ini kalimat atau apa anak kalimatnya Stuart E. White ini subjeknya was ini verbnya a writer berarti disini ada yang hilang nih kalau ada yang hilang apakah subjeknya apakah verbnya atau apakah dua-duanya kita lihat kalimat setelahnya atau verasa setelahnya the struggle for survival on the American frontier disini tidak ada subjek verb sama sekali berarti yang kosong disini yang kosong disini itu adalah satu clause ya atau satu kalimat karena tidak ada subjek verbnya oke oke right nah subjek student was a writer oke nah subjek verb disini itu sudah pasti harus anak kalimat kan nah berarti kan antara who's atau who karena adjective clause atau clause atau anak kalimat salah satu cirinya adalah adanya marker atau penanda seperti who's dan who berarti antara dua ini baik nah sekarang kita perlu tahu yang mana yang paling memungkinkan oke kalau dilihat sekilas sih ini karena kita perlu subjek verb disini ini udah gak mungkin yang D ini karena describing itu udah bukan jadi verb ini jadi noun jadi jaren ya berarti jawabannya A dan who's novels describe ini mengacu ke posesif ya jadi posesif marker right whose novels describe describe-nya verb-nya whose novels-nya ini subjeknya seperti itu oke udah untuk nomor 9 diamonds are often found in rock formations called pipes bla 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 dan jawabannya apa kan seperti itu oke okay diamonds subject are verb ini ada koma ini apakah yang hilangnya subject-nya saja atau verb-nya saja right yang jelas ini sudah pasti dependent clause maaf independent clause atau induk kalimatnya berarti anak kalimat yang perlu kita cari dan salah satu ciri anak kalimat itu adalah dia menggunakan markers menggunakan penanda ya ada penanda lalu ada subjek lalu ada subjek lalu ada subjek seperti itu right alright hold on diamonds are often found in rock formations called pipes oke nah yang satu-satunya atau yang ada penandanya hanya A dan B right dan yang benar adalah yang B which resemble right which itu markernya right resembles itu verbs-nya dan number 10 the answer for number 10 is C William Samuel Johnson who helped write constitution ini sebenarnya hanya bentuk verb-nya saja yang harusnya diubah ya dia harusnya bentuk pas karena bentuk ini di masa lampau jadi harusnya became dan lain sebagainya di YouTube channel Andrian Permadi dan untuk setiap live streaming atau untuk setiap video upload, untuk setiap video TOEFL yang di upload, kamu bisa cek description, kolom description, deskripsi deskripsi dalam setiap videonya karena akan ada link ke Google Form di mana kamu bisa mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada, yang biasa ada dalam test TOEFL dan pada live streaming kali ini pun kamu bisa menemukan pada kolom description rekaman video ini di mana kamu bisa mengerjakan terlebih dahulu 10 soal TOEFL structure yang fokus pada adjective clause dan setelahnya kamu bisa mengetahui jawaban dan pembahasannya dengan menonton rekaman live streaming ini. I guess that is all my name is Andrian and I'll see you around bye-bye ok 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 ok